Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku, penjual hewan kurban di Semarang justru tidak terdampak secara signifikan. Pengelola bahkan mencatat adanya kenaikan penjualan domba dibandingkan tahun lalu. Jelang perayaan Idul Adha, peternakan domba di dusun Wonolopo, Kecamatan Mijen mengalami peningkatan penjualan. Sebanyak 30 ekor domba sudah terjual. Diduga peningkatan penjualan karena wabah PMK mayoritas menyerang sapi bukan domba. Sehingga warga beralih menjadikan domba sebagai hewan kurban, bukan sapi. Meski belum ada yang terjangkit, pengelola tetap meningkatkan pencegahan atas wabah PMK. Seperti menjaga kebersihan kandang dan pakan ternak hingga pemberian vitamin. Harga domba saat ini naik sekitar 250 ribu rupiah per ekor. Dan diprediksi akan ada peningkatan penjualan 7 hari Jelang Idul Adha. Domba-domba kami, kami sehat. Jadi kami tidak berpengaruh, belum terpengaruh ya, tidak berpengaruh. Kami kebetulan di sini berusaha memasaratkan penjualan berdasarkan bobot. Jadi tidak berdasarkan taksiran ekor ya. Kalau biasa kami di sini, biasa disebut di umumnya jual jogrok. Tapi kami menjualnya berdasarkan antimbang. Terima kasih telah menonton!